Pemirsa Bank Indonesia berkoordinasi dengan kepolisian dalam pengawasan dan pengamanan transaksi keuangan di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Yana Ramadina serta juru kamera Moha Sinjalal. Yana, seperti apa koordinasi antara Bank Indonesia dengan kepolisian terkait dengan transaksi keuangan? Ya Mona, koordinasi Bank Indonesia dengan kepolisian Republik Indonesia, juga dengan Kementerian Keuangan adalah meliputi kerjasama dalam enam bidang, di mana tiga di antaranya adalah terkait dengan pengawalan, penanganan, juga pengamanan, beberapa terkait dengan stabilitas perekonomian Indonesia dan juga transaksi keuangan di Indonesia, dan capaian yang hasil koordinasi selama ini tadi juga telah disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Mohgiarto, yang pada hari ini mewakili kehadiran dari Kapolri Jenderal Poltito Karnavian yang berhalangan hadir pada hari ini. Capaian tersebut di antaranya adalah upaya dari Kepolisian Indonesia untuk terus menjaga inflasi, karena memang juga Kepolisian Republik Indonesia ini juga bagian dari Satgas Pengendali Inflasi, di mana Kepolisian Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga nilai inflasi berada pada 3 hingga 3,5 persen, di mana nilai ini juga sudah konsisten sejak dua tahun terakhir untuk dijaga pada hingga tahun 2018. Namun tentunya hal ini juga terus diapresiasi langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, yang juga menyatakan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, namun juga perlu ditingkatkan agar inflasi tetap rendah, ini tentunya adalah bercermin dari negara-negara tetangga, di mana seperti Malaysia, Thailand, dan juga Singapura mampu menjaga inflasinya hingga di bawah 3 dan juga 2 persen. Selain terkait dengan inflasi, tentunya juga capaian lain dinyatakan, seperti juga penanganan Kepolisian terhadap juga malsuan uang rupiah di seluruh Indonesia ini, yang juga sudah mampu turun nilai angkanya, ataupun juga dalam 3 tahun terakhir ini, pernah dalam kasus pemalsuan uang ini sudah mencapai 23 lembar per 1 juta miliar uang, namun hingga saat ini terus turun dengan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia juga, hingga saat ini sudah mencapai 13 lembar dan 10 lembar per 1 juta miliar uang, dan tentunya hal ini terus yang akan ditingkatkan untuk menekan peredaran uang palsu, karena juga tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku pemalsuan uang hingga saat ini terus berinovasi dengan cara-cara yang lain untuk terus melakukan pemalsuan uang di Indonesia. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Agus Martowardoyo, selaku Gubernur Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia terus dapat dukungan untuk pengamanan, pengawalan, dan kalau ada kasus-kasus penegakan hukum ditindaklanjuti dengan sangat baik. Kami melihat bahwa kemarin kasus-kasus terjadi upaya pemalsuan uang, ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penipuan di bidang sistem pembayaran, itu sudah bisa kita kawal bahkan sampai di tingkat pengadilan, sehingga pengadilan pun memutuskan yang kita lihat memberikan dampak jerah kepada pelaku-pelakunya. Saya ingin memberikan catatan khusus terkait dengan uang palsu. Uang palsu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu tingkat pemalsuannya itu sampai terata 23 lembar per 1 juta biliat uang. Dan itu sudah turun tahun lalu menjadi 13 lembar uang palsu per 1 juta biliat uang. Dan yang terakhir, sudah mengarah kepada di bawah 10. Jadi Ibu Bapak sekalian, memang ini tidak pernah berhenti, karena yang akan melakukan tindakan kejahatan selalu berinovasi dengan ilmu-ilmu mutakhir, tetapi dengan kerjasama kita insya Allah, kita akan bisa menekan, sehingga uang palsu yang memang merupakan kondisi di seluruh dunia, tidak berkembang di Indonesia. Kami juga ingin secara khusus menyampaikan terima kasih bahwa ketika kemarin kita melakukan penertiban. Demikian Mona komitmen dari Bank Indonesia bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk terus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Kembali ke Mona di studio. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Yana.